Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekte Nasrani Kisah 24 ayat 5 dengan jelas menulis Sekte Nasrani Yaitu yang mempercayai Yesus itu masih manusia Orang Nasaret Yang sujud menyembah kepada Bapak Maka disebut Sekte Nasaren Atau Nasrani Sekte artinya sesat, artinya bidat Jadi kalau Anda hari ini masih meyakini Yesus masih sujud pada Bapak Andalah yang dimaksud Sekte atau Sesat Nasrani Kebanyakan Sekte Nasrani Tidak bisa membedakan Kitab Suci dengan Injil Malah dia bilang Injil itu ada 4 Oh oh kan Allahmu 3 Nasrani itu Allahnya 3 Teritunggal alah Bapak, alah Anak, alah Roh Kudus Lalu Injilnya ada 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kitab Suci nya ada 2 Perjanjian lama, perjanjian baru Betapa dalamnya engkau telah jatuh Di dalam yang namanya penyesatan Teritunggal ngarang bebas Ya saudara-saudara ya Ya Jadi Kitab Suci Ya Tidak bisa Mereka tidak bisa membedakan Bedanya Kitab Suci dengan Injil Ya Baik Kita akan bahas dulu Yang pertama Kitab Suci Namanya Kitab Suci Maka itu adalah Kitab ya Disebut juga Alkitab Lukas 4 Ayat 16 Benar gak ya Lukas 4 Lukas 4 Ayat 16 Sepertinya benar Disebut juga Alkitab Itu adalah Kitab Suci Ya Yesus sendiri mengatakan begini Di dalam Lukas 24 Ayat 44 Harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang Aku Ya Di dalam Kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Dan Kitab Masmur Lalu ia Di ayat 45 Ia itu Yesus yang tubuh kebangkitan itu Membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti Kitab Suci Jadi yang disebut Kitab Suci Atau disebut juga Alkitab Adalah Taurat Musa Yang terdiri dari 5 Kitab Kitab Nabi-Nabi 30 Kitab Dan Masmur 4 Kitab Totalnya 39 Kitab Disebut Perjanjian Lama Menggenapi Yeremia 31 Ayat 32 Yesus membuat Perjanjian Yang lama Perjanjian Lama Dengan Umat Israel Maka 39 Kitab Itu disebut Kitab Perjanjian Lama Oh jadi Perjanjian Lama Itu juga ada Ayatnya Ada Yeremia 31 Ayat 32 Waktu itu Yesus Berbicara Masih sebagai Tubuh kebangkitan Jadi saya ulang Kitab Suci Adalah Sebuah Kitab Ya Ini merupakan Tulisan yang Dielhamkan Allah Yang ditulis oleh Penulis Alkitab Mari kita cari tahu Siapa ya Penulis Alkitab ya Penulis Alkitab adalah Orang-orang yang Dielhamkan oleh Allah 2 Timotius 3 Ayat 16 Di dalam Yohanes 5 Ayat 46 Yesus berkata Musa telah Menulis tentang Aku Ya Loh maksudnya apa Musa kok menulis Tentang Yesus Dimana itu Di dalam Keluaran 3 Ayat 14 Dan 15 Aku adalah Aku Tak lain dan Tak bukan adalah Alpha Omega Yesus Kristus Itulah Namaku Untuk selama-lamanya Dan Sebutanku Turun-temurun Namaku Untuk Selama-lamanya Adalah Yesus Alpha Omega Wahyu 1 Ayat 8 Sebutanku Turun-temurun Adalah Kristus Di dalam Efesos 3 Ayat 15 Dan 21 Jadi Musa memang Menulis tentang Yesus Kemudian Contoh lain Misalnya Keluaran 32 Ayat 33 Hanya yang Berdosa Kepadaku Yang Kuhapus Dari dalam Kitabku Loh Yesus Ternyata Tuhan Huruf besar Semua yang Ditemuin Musa Ternyata Punya Kitab Tak Lain Bukan Adalah Kitab Kehidupan Wahyu 21 Ayat 27 Jadi Siapa Yang Nyuruh Nulis Yang Memberi Ilham Penulisan Perjanjian Lama Yesus Ya Jadi Itu Kitab Suci Kitab Suci Adalah Satu-satunya Kitab Suci Di Dunia Ini Sebab Di Dalam Wahyu 20 Ayat 12 Dibuka Semua Kitab Tidak Pakai Suci Jadi Satu-satunya Kitab Suci Adalah Alkitab Makanya Alkitab A nya Ditulis Huruf besar Kitab Suci K nya Pakai Huruf besar S nya S nya Juga Memakai Huruf besar Ya Jadi Sampai Sampai Sini Itu Kitab Suci Ya Saya Ulang Sepintas Kitab Suci Adalah Satu-satunya Kitab Suci Di Dunia Ini Disebut Juga Alkitab Lukas 4 Ayat 16 Kemudian Yang Nyuruh Nulis Adalah Yesus Sebagai Allah Sebagai Dulu Sebagai Tuhan Nuruh Besar Semua Kemudian Disebut Juga Alkitab Kemudian Disebut Perjanjian Lama Waktu Itu Waktu Itu Disebut Perjanjian Lama Jumlahnya 39 Kitab Nah Mari kita Masuk Di Perjanjian Baru Perjanjian Baru Ini Menggenapi Menggenapi Yeremia 30 31 Ayat 33 Aku Akan Menaruh Tauratku Di Dalam Banten Dan Menuliskannya Di Dalam Hati Ini Disebut Perjanjian Baru Jadi Perjanjian Lama Perjanjian Baru Itu Memang Sudah Diinginkan Allah Betul Ketika Yesus Masih Hidup Di Bumi Maka Perjanjian Baru Belum Ditulis Belum Setelah Yesus Naik Ke Surga Barulah Perjanjian Baru Ditulis Jadi Alkitab Adalah Perjanjian Lama Plus Perjanjian Baru Semuanya Ilham Dari Yesus Ya Oke Sampai sini dulu Itu disebut Kitab Suci Nah Mari kita Bicara Injil Injil Sama Sekali Bukan Kitab Betapa Betapa Dalamnya Kamu Telah Tersesat Dengan Mengatakan Hanya Ada Empat Injil Matius Markus Lukas Johanes Sesat Sesat Sesatnya Injil Bukan Kitab Injil Adalah Roh Kudus Ya Misalnya 1 Petrus 1 ayat 25 Inilah Firman Yang disampaikan Oleh Injil Ternyata Injil Bisa Berfirman Terus Galatia 1 ayat 7 Injil Kristus Injil Itu adalah Roh Kudus Roh Kudus Bisa Berfirman Bisa Ya Kisah 13 ayat 2 Dan ayat Lain Di Ibrani Juga Inilah Firman Yang disampaikan Oleh Roh Kudus Apakah Roh Kudus Itu Kristus Kok disebut Injil Kristus Betul Roma 8 Ayat 9 Roh Kristus Nah Itu Kemudian Ada lagi Misalnya Di 1 Korintus 15 Ayat 1 Itu Injil Allah Injil Kok Allah Ya Injil Memang Allah Roh Kudus Memang Allah Memang Roh Kudus Allah Iya dong Ephesos 4 Ayat 30 Roh Kudus Allah Terus Contoh Lain Misalnya Di Wahyu 14 Ayat 6 Injil Kekal Yang Diberitakan Oleh Malaikat Injil Kekal Berarti Alpha Omega Roh Kudus Kekal Betul Ya Jadi Injil Adalah Roh Kudus Misalnya Injil Keselamatan Itu Dimana Ya Mungkin Di 1 Korintus 15 Ayat 1 Injil Keselamatan Kemudian 1 Petrus 14 Ayat 7 Kalau Tidak Salah Atau 1 Petrus Ya Mungkin Itu Ya Atau 7 14 Ya Itu Ada Injil Allah Jadi Roh Kudus Itu Injil Roh Kudus Itu Allah Roh Kudus Itu Roh Kristus Roh Kudus Itu Kekal Injil Itu Menyelamatkan Ya Diselamatkan oleh Injil Dan lain sebagainya Ya Boleh Diteliti Ya Jadi Injil Adalah Roh Kudus Yesus Kristus Adalah Roh Kudus Roh Allah Makanya Nanti Akan Muncul Injil Keselamatan Injil Itu Kekuatan Allah Injil Kristus Dan lain sebagainya Jadi Bapak Ibu Saudara Sama Sekali Injil Bukan Kitab Selalu Ditulis Pakai I huruf Besar Betapa Dalamnya Kamu telah Jatuh Di dalam Penyesatan Yang Mengatakan Allah Kami Ada Tiga Allah Bapak Allah Putra Allah Roh Kudus Injil Kami Ada Empat Matius Markus Lukas Yohanes Betapa Sesatnya Kamu Wahai Tritunggal Dan semua Pengajaran Yang Sudah Ratusan Tahun Kamu Ajarkan Bahwa Injil Itu Kitab Hanya Ada Empat Kitab Injil Injil Adalah Roh Kudus Silahkan Dibuktikan Kitab Suci Disebut Alkitab Nanti Di era Yang Lebih Maju Kitab Suci Tidak Harus Berupa Buku Saya Pendeta Hendri Tandianta Menduga Nanti Kira-kira Tahun 50an Begitu Ya 2050 Kitab Suci Sudah Dibaca Dalam Bentuk Hologram Tidak Perlu Pakai Pakai Layar Udah Gini Di depan Kita Langsung Muncul Layat Di udara Begini Yang disebut Hologram Ya HP Juga Pakai Hologram Nanti Tidak Lagi Itu Mungkin Di tahun 50an Itu Kitab Suci Atau Alkitab Tapi Kalau Injil Itu Kekal Kalau Kitab Suci Ya Gunta Ganti Dulu Pakai Tulisan Yang Kertasnya Tipis Tipis Warnanya Juga Hitam Lalu Makin Modern Sudah Dibagi Matius Marcos Lukas Johannes Udah Dikasih Warna Merah Warna Hitam Sekarang Makin Maju Masuk Di Dalam HP Alkitab Yang Setebel Mungkin Kalau Yang Nanggung Itu Kan Anggaplah 6 cm Begitu Bisa 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 Masuk Di HP Begini Manggilnya Cepet Nanti Di era Lebih Modern Kitab Suci Itu Fisiknya Berubah Tapi Kalau Injil Itu Adalah Yesus Roh Roh Kudus Dari Dulu Roh Kudus Roh Tidak Berubah Jadi Itu Bedanya Kitab Suci Dengan Injil Betapa Sesatnya Anda Yang Mengatakan Kami Mengimani Empat Injil Alamu Tiga Ya Pak Alah Kami Tiga Injil Kami Empat Kitab Suci Kami Dua Betapa Sesatnya Terlalu Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Alah Yang Benar Anda Tidak Bisa Bantah Makin Anda Teliti Oh Ya Ternyata Injil Itu Roh Kudus Injil Kristus Injil Keselamatan Injil Injil Menyelamatkan Injil Segala Macem Injil Allah Ternyata Benar Injil Itu Roh Kudus Bukan Buku Bukan Selama Ini Pendeta Kami Doktor Mengajalkan Injil Itu Ada Empat Doktor Itu Kan Juaranya Tafsir Makin Doktor Makin Tafsir Anda Bisa Bantah Doktor Sini Debat Sama HTD Gak Berani Pak Kalau Sama HTD Mental Semua Ayo Tobat Bapak Ibu Sudara Jangan Mengajarkan Hal-hal Yang Tidak Ada Di Alkitab Injil Artinya Roh Kudus Kalau Kitab Suci Itu Disebut Alkitab Kata Alkitab Ada Ada Alkitab Kitab Suci Juga Ada Di Alkitab Kitab Suci Salah Satunya Lukas 24 Ayat 45 Alkitab Itu Kalau Saya Tidak Salah Lukas 4 Ayat 16 Segala Hurmat Kemuliaan Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Alam Haleluya Amin